Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat menyatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro kembali diperpanjang. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri, PPKM akan berlanjut hingga tanggal 5 Juli 2021 mendatang. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan kebijakan sudah pasti diterapkan juga di Kalbar. Dalam instruksi mendagri itu, terutup diatur berbagai pembatasan aktivitas masyarakat, seperti warung kopi, pusat perbelanjaan, serta lokasi seni budaya, termasuk pemberlakuan work from home atau kerja dari rumah di lingkungan perkantoran. Diperpanjang sampai Juli. Seluruh provinsi itu dimana? Ya, jadi PPKM Mikro itu diperpanjang sampai pertengahan Juli tahun 2021. Seluruh provinsi di Indonesia diberlakukan PPKM Mikro. Nah, untuk pembatasan aktivitas sendiri yang seperti di Kota Puntir, apa itu juga bakal dilakukan perpanjang juga? Nah, PPKM Mikro itu kan memang instruksi mendagri nomor 14 tahun 2021. Memang di situ sudah dipersyaratkan bahwa tempat-tempat umum itu hanya boleh 25 persen. Mall, cafe, restoran, warung kopi, itu hanya boleh dibuka sampai pukul 8 malam. Instruksi mendagri nomor 14 tahun 2021 ini telah ditandatangani pada 21 Juni lalu. Pemerintah daerah diharapkan dapat memantau dan memaksimalkan ketentuan ini. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.